Hai teman subscriberku Bersumpah lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi Di Yulia Ratna Dewi Channel Hai teman subscriberku Bersumpah lagi dengan saya Yulia Ratna Dewi Di Yulia Ratna Dewi Channel Nah kali ini aku tuh mau ngebagiin Resep ala Korea Tapi citarasnya tetep Indonesia Karena habis Idul Adha kemarin Daging di rumah itu kan pasti banyak Di kulkas itu kan banyak daging Dan kamu bingung mau bikin apa Nah aku akan ngasih kamu resep Yaitu bulgogi Nah bulgogi itu dari daging sapi Kamu pasti penasaran kan kayak gimana cara buatnya Dan sesimpel apa sih buatnya Tapi sebelum kita mulai videonya Kamu harus klik like Comment dan subscribe Dan jangan lupa kamu share Video ini ke teman-teman kamu Dan kamu juga nyalain notifikasinya Biar kamu tau kalau aku upload video baru Terus kamu bisa Kasih kritik Saran Rekomendasi tentang video ini Atau video Aku harus bikin video apa ke depannya Di email aku At Yulia Radio Channel At gmail.com Atau di kolom komentar ya Terima kasih Langsung aja kita mulai videonya Yang pertama kita harus siapin bahan-bahan Untuk marinasi daging Nah ini adalah bahan-bahannya Kamu harus siapkan Yang pertama ada daging Daging sapinya Kamu siapin dulu Dalam keadaan fresh Kemudian ada kecap asin Kecap manis Kemudian ada Kecap lada hitam Kemudian ada Bawang putih Lada Garam Penyedap rasa Gula Ada jeruk nipis Dan ini bahan-bahannya Kamu bisa lihat resepnya di belakang Oke Langsung aja kita buat Yang kedua kita siapin bahan-bahan Untuk saus bulgukinya Nah ini adalah bahan-bahannya Ini dia Nah itu adalah bahan-bahan Yang akan kita gunakan Untuk membuat saus Yang pertama dagingnya Sudah kita marinasi Selama 1 sampai 3 jam Kemudian ada Bawang bombay Terus ada Saus Kemudian ada Bawang putih parut Ada garam Ada gula Ada merica Kemudian ada penyedap rasa juga Kemudian ada Kecap Manis Terus ada Kecap asin Pakai merek apa aja boleh Terus ada water air Yang kita gunakan Yang pertama untuk Marinasi Kita harus potong dagingnya Setipis-tipis mungkin Agar nanti digoreng itu Nggak alot Tapi Kebunyaku Nggak terlalu tipis Nah kamu bisa bikin Lebih tipis lagi Dari punya aku Yang kayak Orang-orang dijual Karena Biar kalau Makin tipis itu Makin nggak alot Jadi Makin enak Kalau buat Makan Kamu potong tipis-tipis Sampai semua daging habis Itu sesuai Kebutuhan kamu aja Kalau Kamu mau pakai Semua daging Juga nggak apa-apa Kalau mau pakai Sedikit daging Juga nggak apa-apa Sesuai kebutuhan kamu aja Dan nanti untuk resepnya Kamu bisa sesuaikan Dari resep yang aku buat Daging yang udah kita Iris tipis-tipis tadi Kemudian kita pindahkan Ke wadah yang lebih besar Biar kita lebih mudah Untuk Menyampurkan Bahan-bahan marinasi Pertama kita harus Masukkan kecap manis Nah Kemudian kita campurkan Sampai Semua dagingnya itu Merata Nah Udah terbalurin Semua kecap manis itu Kemudian Kita ratakan Kita ratakan Ratakan terus Kemudian kita Masukkan Kecap yang selanjutnya Yaitu Kecap asin Setelah kecap asinnya Udah masuk Kita ratakan Biar semuanya Tercampur secara merata Nah Kemudian Kita masukin Kecap Lada hitam Kecap lada hitam Ini opsional aja Kalau gak pakai ini Juga gak apa-apa Bisa diganti Kecap inggris Atau kecap manis Kemudian kita masukin Curug nipis Biar gak terlalu amis Biar Gak ada amis-amisnya Waktu kita marinasi Tapi kalau gak pakai Curug nipis juga gak apa-apa Ini juga termasuk Opsional aja Mau ditambahin Minyak wijen juga boleh Kemudian kita masukin Penyedap rasa Secukupnya Kemudian masukin garam Sesuai resep Kemudian gura Pasir halus Biar lebih mudah aja Kemudian penyedap rasa Dan bawang Putih Sama lada Terus kita campurkan Semua bahan Sampai merata Sampai merata Gak ada yang Masih pisah-pisah Sampai benar-benar Semuanya merata Baru Kemudian kita tambahkan air Sampai dagingnya itu Merendam Tapi jangan terlalu banyak Airnya secukupnya aja Kemudian kita aduk Sampai merata juga Kemudian setelah sudah merata Seperti ini Kita aduk-aduk-aduk-aduk Baru kita pindahin ke wadah Yang ada tutupnya aja Kalau kamu gak punya plastik penutup Bisa pakai wadah yang ada tutupnya Kayak punya aku Terus kita pindahin semuanya Kemudian setelah udah dipindahkan semuanya Kita tutup Nah kemudian kita tunggu Selama 1-3 jam itu minimal Dimasukin dalam kulkas Boleh Enggak juga Enggak apa-apa Tapi biar dingin Masukin kulkas aja Selamat mencoba Berikutnya Setelah 1-3 jam Daging sudah direndam Dengan bumbu Kemudian Kita akan memanggangnya Kita panasin pannya dulu Kemudian dikasih sedikit minyak aja Jangan kayak punya aku itu Minyaknya terlalu banyak Saran aku sedikit aja Karena nanti dari dagingnya itu Udah keluarin minyak-minyak sendiri Kayak gitu Kemudian setelah minyaknya panas Kita baru Taruh dagingnya Maaf ya Ini aku lupa ngerekam Untuk yang pertama Jadi ini aku ulang lagi Untuk gorengnya Panggangnya Kemudian kita taruh aja Apinya Diusahain Api kecil aja Jangan terlalu besar Biar gak ada asapnya Jadi biar Dagingnya Gak terlalu Cepat gosong Kayak gitu Terus Dibolak-balik Selama 2 menit Jangan sampai dagingnya itu Gosong Jadi Ditaruh Terus Didiamin 2 menit Dibalik Jadi biar Dagingnya itu Mata merata Lumis Bawang bombay Sampai Harum Sampai kecoklatan Kayak gini Ditumis Di api kecil aja Biar gak terlalu gosong Terus Kita masukin Saosnya Boleh pakai Saos tomat Boleh pakai Saos sambal Sesuai selera aja Kalau ini Kemudian kita aduk Sampai merata Semuanya Kita aduk-aduk Kemudian Kita masukin Kecap manis Kita masukin dulu Resepnya Sesuai aja Terus Kemudian Kita aduk rata dulu Kita campur Di api kecil juga Biar gak Gosong Kemudian Masukin Bawang putih Yang udah kita parut Sama Garam Gula Dan penyedap rasa Kita masukin semuanya Kemudian kita Aduk-aduk Sampai merata Sampai Baunya itu Harum Di api kecil juga Biar gak Mudah kosong Kemudian Kita masukin Kecap asinnya Kemudian kita aduk-aduk Biar Merata juga Semua bumbunya Di api kecil juga Biar gak Mudah kosong Setelah semua bumbu merata Kita masukin dagingnya Kemudian kita aduk-aduk Sampai semua daging itu Terbaluri oleh Sausnya Kita aduk-aduk-aduk Terus Kemudian kita tambahkan Sedikit air Kira-kira 50 ml Aja Kemudian kita aduk Dan kita tunggu Sampai matang Di apinya Boleh api sedang Biar cepat matang Atau di api kecil juga Gak apa-apa Kemudian Kalau bulgogi Ini udah Apa namanya Udah mendidih Kemudian kita masukin Daun bawang Daun bawangnya itu Dimasukin ya Opsional Boleh di awal Boleh di akhir Kayak aku Biar lebih kelihatan seger Kemudian dipotongnya Boleh miring-miring Boleh Bener-bener Terserah sesuai Selera kamu aja Kemudian kita masukin Biji wijennya Biar Kelihatan seperti Korea banget Tapi biji wijennya Kita sangrai dulu ya Terserah sesuai Nah teman subscriberku Terima kasih Kamu udah nonton video aku Bikin bulgogi Resep Korea Tapi rasanya tetap ada Indonesianya Nah aku punya Sedikit tips sih Buat kamu Karena Mungkin kau Potong dagingnya Itu Kalau kayak Aku pemula untuk Potong daging Gak bisa setipis Kayak orang-orang kan Tapi Dipotongnya tuh Lebih tipis lagi Biar Hasil dagingnya itu Mudah dikunyah Dan gak begitu alat Terus Tips yang kedua Setelah dimarinasi itu Bisa direbus dulu Atau saat Pembuatan bumbu itu Direbus dengan Kuah marinasinya itu Kayak gitu Jadi Biar Lebih empuk lagi Dagingnya Kalau misalnya Kamu ngerasa Dagingnya belum terlalu Empuk Terus Aku ucapin terima kasih Kamu udah nonton video aku Sampai selesai Aku ucapin banyak-banyak Terima kasih Dan jangan lupa Kamu harus klik like Comment Dan subscribe Ke video ini Dan jangan lupa Kamu share juga video ini Ke teman-teman kamu Ke keluarga kamu Terus Kamu juga harus Nyalain notifikasinya Biar kamu tuh tau Kalau aku upload video baru Kalau kamu yang kritik Saran Ataupun rekomendasi Aku ke depannya Harus bikin video Apalagi ya Kamu bisa langsung Kirim di email aku At Yuliaradeuchannel At gmail.com Atau di Kolom komentar Aku ucapin terima kasih Dadah Sampai berjumpa di next video Sampai jumpa di video Bye